Sementara itu hingga Kamis malam, tujuh orang korban luka bakar yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang masih menjalani perawatan intensif. Beberapa diantaranya mengalami luka bakar hingga 80%. Dan selengkapnya kita ikuti laporan reporter Rimapus Pasari dan juru kamera Paulus Mezak dari RSUD Tangerang berikut ini. Ya, pemirsa ketujuh orang korban luka bakar akibat peristiwa terbakarnya pabrik kembang api di kawasan Poh Sambi Tangerang yang kini sedang menjalani perawatan intensif di RSU Kabupaten Tangerang. Dan dari informasi yang kami dapatkan, dari tujuh orang korban, lima diantaranya berjenis kelamin perempuan dan dua diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Dan untuk saat ini salah seorang korban bernama Atin Puspita berusia 32 tahun tengah menjalani operasi fasiotomi. Sementara dua orang lainnya, korban atas nama Fatimah dan juga Nur Hayati sedang berada di ruangan ICU untuk proses stabilisasi. Dan perlu diketahui pemirsa dari informasi yang kami dapatkan, tujuh orang korban luka bakar yang dirawat di RSUD Tangerang ini menderita luka bakar dengan persentase 30 hingga 80 persen. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan salah seorang kerabat warga yang mengaku bahwa sangat khawatir dengan terjadinya peristiwa yang menimpa sanak saudara dan keluarganya ini. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Tangerang, Rimah Puspasari dan Paulus Mezak, MSC Media melaporkan.